Makanya media yang digunakan adalah patok kubuang Ini orang yang betul-betul sudah dendam ini Yang mempunyai rasa dendam Yang membara ini bahaya Nah kalau sudah mengetahui itu Segera dibuang di larung Di laut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu 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 Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Benda-benda Yang ketika ada di dalam rumah kita Akan membuat rumah kita Atau suasana di dalam rumah kita menjadi Tidak tentram Suasana menjadi semrawut Kemudian juga bisa menimbulkan sakit Kemudian juga bisa membuat rejeki menjadi seret Dan bahkan juga bisa membuat Kematian Nah Benda-benda ini sangat berbahaya sekali Karena apa Benda-benda ini adalah Bagian daripada Benda-benda yang biasa digunakan Atau dikirimkan oleh Seseorang Entah itu dukon Entah itu tukang santet Untuk mengirim guna-guna Ataupun juga santet Ataupun juga teluh Ataupun untuk Mencelakai Panjenengan Entah itu karena sakit hati Ataupun karena persaingan bisnis Ataupun Karena hal-hal yang lain Nah Ini sangat penting Saya ungkapkan disini Karena apa Kalau kita biarkan Benda-benda ini Ini betul-betul Sangat berbahaya Efeknya Nah Benda apa saja itu Yang pertama Adalah Kiriman yang berupa Telur ayam Telur ayam ini juga bisa Digunakan sebagai media Untuk Menyakiti Panjenengan Kalau telur ayam ini Sudah berada di tangan Ahlinya Santet Atau ahlinya guna-guna Atau ahlinya teluh Ini juga berbahaya Biasanya diberi mantra Kemudian Orang yang Minta pertolongan Pada dukun itu Biasanya disuruh Mendam Mendam di Pekarangan ini rumah Panjenengan Nah Kalau ini sudah dilakukan Biasanya efek yang ditimbulkan itu Akan Sakit Keluarganya Panjenengan Salah satu anggota keluarga itu Ada yang sakit Biasanya di perut Nah Ini kalau telur Nah Bagaimana cara mengatasinya Ya Harus dicari Telurnya itu nanti dicari Kalau kita sudah merasakan efek-efek yang kurang bagus Suasananya kok panas Kemudian sering sakit Nah itu dicari Benda-benda sekitar rumah Rumahnya Panjenengan Dicari Kalau sudah nanti dibakar Atau dilarung ke sungai Paling bagus dilarung ke sungai Atau ke laut Nah ini paling bagus Kemudian selanjutnya Yang kedua Adalah Kepala Ayam Juga bisa Atau kepala binatang ya Ini bisa Kepala ayam cemani Kepala kucing Bisa juga Kepala burung gagak Ini juga bisa digunakan Sebagai media Untuk Menyantet orang Jadi lewat media Kepala Binatang itu tadi Nah ini juga Efeknya sangat Bahaya ini Kalau usaha Biasanya usahanya Panjenengan bangkrut Kemudian Bisa Bahkan sakit Sampai meninggal dunia Kalau kepala Kucing Ataupun mungkin Kepala Ayam cemani Ini juga ganas Dan juga Ayam Eh kepala ini Burung gagak Ini juga Berbahaya Ini harus Kalau sudah ketemu Dicari sumbernya Kalau sudah ketemu Juga Nanti Dilarung Ke sungai Kalau mungkin Panjenengan takut Atau Ragu-ragu Bisa minta Pertolongan Kepada Orang yang Sudah ahli Di bidang itu Ya Panjenengan bisa Konsultasi Atau Disuruh Untuk Menetralkan Tempatnya Panjenengan Kemudian Yang selanjutnya Yang juga Menjadi Benda Yang biasa Digunakan Untuk Numbali rumah Ya Ini biasanya Adalah Berupa Kembang Kembang Ini bisa Kembang Kambuja Juga bisa Kembang Setaman Juga bisa Kemudian Kembang Kelon Juga bisa Nah ini Dan kemudian Kembang itu Biasanya Ditabur Ditaburkan Di depan Rumah Panjenengan Atau mungkin Kalau Untuk Menyalai Tentang Usaha Supaya Usahanya Panjenengan Itu serat Atau Bangkrut Atau mungkin Biar tidak Ada yang Beli Ketempatnya Panjenengan Itu biasanya Disebarkan Di Depan Tempat Usaha Itu tadi Nah Kalau Panjenengan Sudah tahu Itu Segera Disabu Dipersihkan Ya Sambil Membaca Apa yang Panjenengan Yakini Entah itu Ayat Kursi Itu juga Bisa Atau Sambil Membaca Salamun Kalam Nira Birohim Juga Bisa Nah Itu Segera Dibuang Nanti Kalau Sudah Terkumpul Itu Dibuang Dilarung Ke Sungai Kemudian Kemudian Selanjutnya Yang Juga Benda Ini Kalau Ada Di Rumah Panjenengan Itu Sangat Berbahaya Adalah Mori Mori Kain Mori Kain Mori Ini Bisa Yang Dipocong Tiga Juga Bisa Dan Ada Kain Mori Yang Paling Berbahaya Lagi Adalah Kain Mori Dari Yang Tali Pocong Yang Talinya Pocong Itu Lebih Berbahaya Semakin Taling Pocong Itu Yang Bagian Yang Diambil Bagian Atas Itu Semakin Berbahaya Kalau Panjenen Menemukan Ini Segera Dilarung Ke Sungai Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Benda Ini Itu Biasanya Ini Sakit Entah Itu Di Kepala Atau Kakinya Juga Agak Rasanya Seperti Dikat Dan Itu Lama Kelamaan Lama Kelamaan Panjenengan Nanti Sakit Itu Akan Semakin Parah Di Samping Itu Juga Sering Diganggu Atau Sering Ada Penampakan Penampakan Dari Makhluk Halus Entah Itu Pocong Entah Itu Kadang Kadang Juga Bisa Berupa Makhluk Halus Yang Lain Dan Di Samping Itu Juga Biasa Yang Di Akibatkan Oleh Tumbal Tali Pocong Ini Ini Rumah Tanggane Panjenengan Dan juga Sering Terjadi Pertengkaran Suasananya Panas Tidak Kerasan Di rumah Kalau Sudah Merasakan Hal Ini Coba Nanti Dicek Di Rumah Panjenengan Kalau 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 Ada Tumbal Tali Pocong Ini Kalau Sudah Ketemu Segera Dilarung Ke Sungai Atau Dibakar Paling Bagus Itu Tadi Dilarung Di Sungai Itu Paling Bagus Atau Di Laut Yang Selanjutnya Lagi Yang Juga Bisa Menjadi Benda Yang Berbahaya Ketika Berada Di Rumah Panjenengan Yang Juga Bisa Digunakan Biasanya Ini Digunakan Untuk Itu Tadi Media Media Untuk Santet Teluh Guna Guna Dan Segala Macem Ini Adalah Itu Iju 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 Itu Iju Aren Itu Juga Nah Ini Biasanya Yang Diserang Ini Di Bagian Perut Biasanya Biasanya Perutnya Itu Gampang Sakit Melombung Kadang Terus Muntah Darah Kalau Kalau Mengetahui Hal Ini Maka Coba Nanti Cepat Cepat Dicari Kalau Ketemu Langsung Dibakar Dan Dilarang Ke Sungai Abunya Juga Ikut Dilarang Ke Sungai Paling Bagus Supaya Energinya Bisa Netral Kembali Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Biasanya Yang Digunakan Untuk Media Guna-guna Atau Santet Ataupun Teluh Ataupun Tenong Itu Biasanya Beras Beras Kuning Beras Kuning Beras Kuning Itu Biasanya Digunakan Disebar Di Pekarangan Rumah Panjenengan Biasanya Ini ada Yang Kebanyakan Tapi Ini Yang Kebanyakan Itu Adalah Untuk Supaya Usahanya Panjenengan Itu Macet Atau Bangrut Ini Untuk Menyalai Usaha Ini Atau Mungkin Supaya Pembelinya Itu Tidak Banyak Pembelinya Sepi Ini Kalau Beras Kuning Itu Juga Kalau Sudah Melihat Itu Segera Disapu Sambil Dibacakan Doa-doa Nanti Terus Berasnya Dilarung Di Sungai Atau Dibuang Di Laut Yang Selanjutnya Lagi Adalah Balung Pukang Balung Pukang Ini Yang Paling Berbahaya Kenapa Balung Pukang Pukang Itu Jenis Kayak Hewan Matanya Belok Kecil Di Daerah Kalimantan Atau Sumatera Di Hutan Dan Ini Sekarang Sudah Dilindungi Balung Pukang Kalau Sudah Dikasih Mantra Wah Ini Dahsyat Efeknya Panjenengan Tidak Bakal Kerasan Di Rumah Itu Kalau Tidak Kuat Iman Panjenengan Rata-Rata Yang Kena Sarana Balung Pukang Ini Biasanya Orangnya Langsung Minggat Dari Rumah Tujuannya Memang Untuk Mengusir Supaya Panjenengan Itu Tidak Kerasan Di Rumah Tersebut Dan Akhirnya Minggat Sekeluarga Ini Kalau Balung Pukang Kalau Sudah Menemukan Itu Segera Itu Dibakar Dan Abunya Juga Dilarung Ke Sungai Yang Selanjutnya Lagi Ini Juga Berbahaya Ini Adalah Kayu Dari Patok Kuburan Nah Ini Biasanya Yang Paling Berbahaya Ini Kalau Patok Kuburan Yang Orang Meninggal Yang Tidak Wajar Entah Itu Kecelakaan Atau Sambar Petir Atau Gantung Diri Atau Bunuh Diri Itu Itu Paling Berbahaya Nah Ini Biasanya Ditali Mori Biasanya Dibungkus Kain Mori Tujuannya Apa Ini Sebenarnya Supaya Panjen Dengan Sekeluarga Itu Sakit Nah Kalau Sudah Sakit Akhirnya Sampai Meninggal Makanya Media Yang digunakan Adalah Patok Kuburan Ini Orang Yang Betul Sudah Dendam Yang Mempunyai Rasa Dendam Yang Membara Ini Bahaya Nah Kalau Sudah Mengetahui Itu Segera Dibuang Dilarung Di Laut Atau Dibakar Dulu Abunya Ditadai Dikasih Apa Itu Bawahnya Nanti Terus Abunya Juga Ikut Dilarung Di Laut Supaya Energinya Nanti Energi Negatif Yang Tersisa Nanti Bisa Netral Kembali Kemudian Yang Selanjutnya Lagi Adalah Batu Krikil Batu Krikil Ini Juga Berbahaya Meskipun Sederhana Sekali Media Ini Kan Sederhana Batu Krikil Biasanya Dikasih Minyak Ini Tapi Ini Berbahaya Ini Kalau Kasih Mantra Mantra Yang Yang Si Ahli Ahlinya Ini Kalau Ditebarkan Di Rumah Panjenengan Atau Di Pekarangan Rumah Panjenengan Biasanya Sakit Tapi Luama Tidak Sembuh Sembuh Akhirnya Sampai Kering Seperti Daun Jati Dimakan Ulat Itu Sampai Lama Jadi Kembang Amben Ini Berbahaya Sekali Makanya Kalau Sudah Sudah Merasakan Efek Efek Yang Ditimbulkan Semacam Itu Segeralah Panjenengan Konsultasi Bisa Ke Orang Yang Lebih Mengerti Orang Yang Mengerti Tentang Spiritual Atau Bisa Ke Sesepuh Sesepuh Yang Paham Betul Tentang Dunia Dunia Semacam Ini Bisa Ke Pak Yaine Panjenengan Atau Pak Ustadz Juga Bisa Monggo Terserah Panjenengan Itu Nanti Kalau Sudah Mengetahuinya Langsung Kalau Tidak Panjenengan Buang Sendiri Bisa Panjenen Minta Tolong Pada Yang Panjenengan Yakini Itu Tadi Mudah Mudah Dengan Dibersihkannya Atau Dinetralkan Tempat Panjenengan Dan Benda-benda Ini Sudah Tidak Ada Di Tempat Panjenengan Mudah Mudah Suasana Dan Keluargan Panjenengan Bisa Kembali Adem Ayem Tentrem Harmoni Tidak Dalangan Apa Apar Cegi Kembali Lancar Oke Demikian Itu Bahasan Kita Kali Ini Mudah Mudah Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Bagi Sedulur Sedulur Yang Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Panjenengan Di Kolom Komentar Sekali Lagi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh